Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Kaprodi Agribusiness Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Kutabangsa Surakarta, Ibu Retna Dewi Lestari SPMSI, yang kami hormati Ketua Pelaksana Kak Abdullah Ridomurtado, dan kami hormati seluruh panitia serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini secara online via Zoom meeting dalam rangka acara webinar kewirausahaan dengan tema How to be an Agribusiness Interpreneur in the Society 5.0. Sebelum acara pagi hari ini dimulai, dimohon untuk seluruh peserta webinar untuk mengaktifkan kamera. Sekali lagi, dimohon untuk seluruh peserta mengaktifkan kamera. Sebelumnya, perkenalkan saya Mirampi Rizki Mareta selaku pembawa acara pada pagi hari ini yang akan memandu jalannya kegiatan pada hari ini. Izinlah saya membacakan serangkayan susunan acara kali ini. Acara yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, penyampaian materi webinar. Yang keempat, sesi pano jawab. Yang kelima, pembagian door price. Yang keenam, sesi dokumentasi. Dan yang terakhir, penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Dan mohon untuk agama lain menyesuaikan. Kami hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, yakni, sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kak Abdullah Ridho Murtado, pelaku ketua panitia pelaksana webinar kewirausahaan pada hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Mbak Mirandi yang telah memberikan makhluk kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam. Om Syahtiakku. Namo Buddhaya. Salam. Salam bahagia. Yang terhormat, Ibu Kaprodi Agri Bismis, Pak Tila Saim dan Teknologi Universitas, Juta Ponsel Surakarta, Ibu Rekna Dewi Luswari, SPNSI. Yang terhormat, seluruh panitia yang berdikas, serta seluruh rekan-rekanan peserta, yang berbahagia. Pekat-rekan yang berbahagia, marilah kita sambut dengan hangat dan penuh semangat pada acara webinar keurajaan yang sangat stimuai dengan tema yang sangat relevan, yaitu Home to an Agribusiness Entrepreneur in the Society 5.0. Saya Abdullah Ridho Murtado dengan bangga mewakili seluruh panitia ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penerbaan kami kepada Anda yang telah terkenan di sini hari ini. Kehadiran Anda semua merupakan bukti COVID-19 dan antusiasme yang luar biasa dalam mengembangkan dunia kewirausahaan, khususnya adalah pemerintah pertanyaan dan agribusiness. Bagaimana kita ketahui, Society 5.0 adalah konsep yang mimpin sebagai respon terhadap perkembangan teknologi yang pesat, terutama dalam hal perbedaan kuat dan robotika dan internet of thing atau IOT. Konsep Society 5.0 berfokus pada harmonisasi antara teknologi dan manusia dalam menjelidikan masyarakat yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan inovatif. Dalam kontak agribusiness, Society 5.0 membuka peluang besar bagi para wirausahaan untuk menginterogasikan teknologi canggih ke dalam produksi pertanian, pengelolaan, sumber daya, pemasaran, dan distribusi distribusi produk pertanian. Tema webinar kali ini How to be an agribusiness entrepreneur in the society 5.0 akan memberikan wawasan mendalam tentang langkah-langkah praktis dan strategi yang dapat kita terapkan untuk menjadi penuasa sukses sektor agribusiness di era society 5.0. Melalui sesi diskusinya dan presentasi dari para ahli digibang ini, kita akan menjelajari berbagai tradis, penting seperti implementasi teknologi yang digital dalam pertanian, pengembangan produk pertanian berbasis teknologi, pemasaran, dan branding yang efektif serta peluang dan pantangan yang dihadapi oleh para wirausahaan dan ekribusiness di masa kini. Tentu saja acara ini tidak akan berjalan sukses tanpa adanya hubungan dan kerjasama dari semua pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pembicaraan yang telah bersedia berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka kepada kita serta kepada seluruh rekan-rekan sesuatu yang telah meluangkan praktik berharga mereka untuk hadir di sini. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, izinkan saya mengingatkan kepada Anda semua untuk menjadikan sesi ini sebagai kesempatan untuk belajar berbagi dan berdispirasi. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Waktu saya kembalikan ke MC Mbak Mirandi Rizky. terima kasih atas sambutan yang disampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Retna Jaweles dari SPMSI, selaku Kaburdi Akri Bisnis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sudabangsa Surakarta. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, tes, suara saya sudah masuk ya. Pak. Halo, suara saya sudah masuk. baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara webinar kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Prodi Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Duta Bangsa Surakarta. Yang saya banggakan ya teman-teman semua baik panitia maupun narasumber atau pembicara pada pagi hari ini beserta peserta webinar baik dari Universitas Duta Bangsa maupun teman-teman dari luar. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Abdul terkait dengan acara ini merupakan salah satu program kerja dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Agribisnis salah satu tujuannya adalah untuk membangkitkan tidak hanya membangkitkan sebenarnya tetapi lebih output yang dihasilkan dari acara ini itu apa seperti itu nah saya rasa juga pembicaranya atau narasumbernya merupakan kakak tingkat kalian yang sudah berpengalaman ya sudah berpengalaman dalam bidang kewirausahaan seperti itu nah jadi mohon nanti bisa diambil manfaat atau ilmunya dengan baik kemudian nanti yang lebih penting adalah outputnya ya teman-teman kalau mungkin kata orang menjadi wirausaha itu sangat mudah tetapi kalau menurut berat wirausaha itu susah kalau bagi orang yang tidak berkomitmen atau bagi orang yang tidak bertekad seperti itu jadi modal pertama jadi menjadi seorang wirausaha itu adalah tekad yang kuat seperti itu ya teman-teman jangan bandingkan teman-teman dengan orang-orang yang mempunyai privilege privilege itu maksudnya adalah orang-orang yang mempunyai kesempatan seperti misalnya orang tuanya sudah menjadi seorang wirausaha sebelumnya itu akan sangat berbeda bagi teman-teman yang tidak memiliki background wirausaha jadi kita tidak memiliki background misalnya kita bukan dari orang kaya kemudian keluarga kita bukan dari wirausaha itu akan menjadi suatu tantangan jadi kita tidak mempunyai privilege itu yang sebut sebagai seorang entrepreneur sejati jadi kalau teman-teman melihat role model di Indonesia pengusaha di Indonesia sebagai contoh Sandiaga Uno itu memang mempunyai privilege awalnya memang beliau sudah orang tuanya sudah kaya kemudian punya akses punya kesempatan ditambah dengan potensi beliau yang memadai beliau pintar beliau mempunyai jaringan tetapi coba lihat wirausaha yang lain seperti Koyoro Tanjung tak tahu tak tahu teman-teman Bapak Koyoro Tanjung itu berangkat dari nol yang kita sebut sebagai anak ketela jadi kalau anak singkong jadi kalau di Sulawesi itu berawal dari dia jualan singkong dan memang dari kecil sudah diajarkan berdagang dan memang dari keluarga yang tidak mampu ini menjadi contoh atau role model yang sangat bagus jadi yang saya harapkan nanti teman-teman itu berawal dari situ jadi tidak tidak berawal dari privilege tetapi memang benar-benar dari nol yang mana walaupun tidak punya istilahnya modal begitu ya tidak punya modal tetapi teman-teman itu bisa menjadi seorang wirausaha khususnya kalau di agribis banyak sekali peluang-peluang yang bisa dikembangkan produk-produk ataupun usaha-usaha yang bisa dikembangkan untuk teman-teman menjadi seorang wirausaha apalagi visi-misi baik dari UDB maupun dari prode agribisnis mendukung itu jadi visi-misi UDB maupun agribisnis prode agribisnis adalah mencapai atau membentuk lulusannya menjadi seorang entrepreneur nah ini acara ini bagian dari mendukung visi-misi tersebut gitu ya teman-teman nah tadi yang lebih penting burutnya lebih menekankan dari outputnya jadi setelah acara ini setelah Mbak Ella setelah Mbak Anissa Budi memberikan mungkin semangat atau sharing terkait dengan pengalamannya nanti outputnya apa dari teman-teman nah itu lebih penting outputnya lebih penting daripada hanya sekedar oh hanya saya termotivasi tetapi tidak ada tindak lanjutnya ya jadi saya harap nanti setelah acara ini peserta ya baik dari prode agribisnis maupun dari eksternal itu bisa ini ya bisa benar-benar menjadi seorang wira usaha berawal dari yang hal kecil-kecil saja bisa sangat-sangat bisa sekali ya oke itu yang bisa saya sampaikan terima kasih juga untuk Panitia semoga menjadi evaluasi juga karena tadi sangat molor ya sangat molor sekali harusnya pukul 8.30 sekarang 9.30 baru dimulai seperti itu oke itu yang bisa saya sampaikan selamat belajar gitu ya teman-teman selamat semoga ilmunya bermanfaat dan semoga lancar nanti acaranya itu yang bisa saya sampaikan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan ke S2 terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan memasuki acara inti selanjutnya yaitu penyampaian materi sebelum memasuki acara inti saya akan membajakan moderator acara pada hari ini yaitu Kak Faradila Fatwa beliau adalah mahasiswa Prodi Agribisnis Angkatan 2021 lahir di Pajitan 4 Agustus 2023 2003 kepada moderator waktu dan tempat kami persilahkan baik terima kasih kepada membawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya saya disini sebagai moderator akan memadu jalannya sesi kali ini hadirin peserta dan pemateri yang kami hormati sebagaimana yang telah diumumkan webinar pada pertemuan kali ini bertema How to be an agribisnis entrepreneur in the society 5.0 baiklah sebelum kita memasuki materi yang pertama saya akan membacakan CV pemateri pertama yaitu Kak Elah kita melasari beliau adalah sebagai mahasiswa dari Universitas Duta Bangsa Surakarta dengan Prodi Agribisnis beliau sudah sebagai owner kedai EFM sejak 2002 pengalaman membuka usaha sejak 2015 dari SMP beliau sudah dunia berwirausaha banyak membawa Kak Elah Vita ke beberapa tempat dan pengalaman sebagai sebagaimana bertemu pengusaha besar mengikuti kegiatan kewirausahaan hingga berpergian di beberapa daerah di Indonesia tak perlu lama-lama mari kita sambut ke materi kita yang pertama Kak Elah Vita Milasari dengan judul materi siap menjadi pengusaha muda kepada Kak Elah Vita Milasari waktu dan tempat kami bersuahkan oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semua tadi juga ada Ibu Kaprodikita Ibu Nadia Wilstari terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada seminar pada pagi hari ini seminar dengan judul How to be an agribusiness entrepreneur in the society 5.0 sebelumnya ini suara saya sudah terdengar apa belum ya sudah mbak oke baik next mbak oke perkenalkan yang tadi yang slide kedua oke perkenalkan nama saya Elah Vita Milasari saya berumur 20 tahun saya disini sebagai salah satu mahasiswa Universitas Biota Bangsa Surakarta Jurusan Agribusiness Angkatan 2020 saya juga sebagai owner kedai EFM sejak tahun 2022 pengalaman membuka usaha saya juga sudah saya berada di bangku SMP kemudian dunia usaha ini banyak membawa saya ke beberapa tempat dan pengalaman saya juga pernah bertemu dengan pengusaha besar waktu ada program di kampus yaitu program keberusahaan bagi mahasiswa saya pernah bertemu Shafi Effendi beliau sebagai motivator saya juga dan kemudian dunia usaha ini membawa saya ke beberapa tempat di Indonesia di luar Jawa Tengah kemudian sebenarnya saya mulai bisnis ini sejak duduk di bangku SMP seperti saya yang jelaskan tadi sekitar 6 tahun yang lalu karena memang saya memiliki jiwa entrepreneurship berpikir kreatif dan juga mencari peluang gak bisa diem jadi selalu ingin menciptakan sesuatu hal yang baru saya juga pernah sebelum mendidikan ke DFM ini berjualan online seperti jilbab softcase makanan pokoknya macam-macam karena memang statusnya masih pelajar jadi waktunya untuk mengurus bisnis itu kurang maksimal next nah langsung saja memasuki teori next oke belum muncul oke apa sih itu wirausaha atau entrepreneurship nah pastinya teman-teman ini tahu ya kalau ini juga umum jadi banyaknya banyak yang bilang kalau mau jadi pengusaha itu harus punya modal besar itu salah ya teman-teman karena jadi pengusaha atau mau mendirikan sebuah usaha tanpa modal itu juga bisa nah menurut saya wirausaha atau entrepreneurship harus punya mental tangguh kemudian kuat kuat disini mampu menghadapi masalah apapun yang akan terjadi kedepannya jadi bisnis itu pasti akan melewati beberapa masalah kemudian berani tampil beda dari yang lain apa sih perbedaan bisnis kita dengan pesaing kita kemudian seorang wirausaha itu harus kreatif dan inovatif kalau wirausaha itu syarat mutaknya emang harus kreatif dan inovatif kalau gak kreatif kita gak bisa jualan dan gak bisa berusaha terus kemudian memiliki jiwa leadership atau keberanian itu juga pasti karena perusahaan disini dibutuhkan tentang leadership kemudian ada poin memiliki jiwa petualang nah disini ada tantangan biasanya wirausaha itu hobi dengan suatu tantangan yang baru atau challenge yang diberikan kemudian memiliki visi nah kalau mau menjadi wirausaha itu harus memiliki visi ke depan usaha kita itu mau dibawa kemana brand kita itu mau dibawa kemana produk kita itu kemana kemudian kita juga membaca peluang yang ada di sekitar ini bicara membaca pasar yang teman-teman apa yang dibutuhkan oleh pasar terus apa yang dikerjakan oleh kita untuk memenuhi kebutuhan pasar kemudian adaptif dan kita punya daya tahan tinggi daya tahan tinggi terhadap kita sendiri yang akan berwirausaha maupun nanti kita jalani next mindset entrepreneur nah disini ada kerja keras kerja keras itu menurut saya adalah disiplin waktu nah disiplin itu adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi hasil utama yang ditutungan itu Tuhan jadi ikhtiar itu yang untuk ini kita sendiri yang kita kontrol itu adalah kerja keras kita ikhtiar kita nah ini yang akan saya share ke teman-teman bahwa dalam mengajakkan sesuatu itu harus 100% gak boleh setengah-setengah dan kita harus punya prioritas apa yang mau kita kerjakan kerja keras seluruh dasar daripada usaha kita kemudian kalau mau menjadi entrepreneur itu harus tahan banting tidak pernah puas apa yang kita lakukan jadi terus maju dan tidak pernah iri terhadap kesuksesan orang lain tidak pernah menyerah selalu berpikir positif dan tidak pernah berpikiran negatif kemudian kita berani berpikir dan tidak pernah senang melihat kegagalan orang lain jadi kalau melihat kesuksesan orang lain itu kita harusnya mencari tahu dibalik kesuksesan itu untuk kita pelajari next ini masuk di kunci berwira usaha ini versi saya yang pertama itu jangan mudah bapar jadi jangan mudah merasa rendah dengan apa yang kita lakukan jadi entrepreneur itu nanti pasti banyak yang gak suka terus banyak orang yang julid jangan kengsi juga dengan apa yang teman-teman lakuin bisnis kecil apapun kalau kalian yang lakuin kan juga kalian juga bosnya gitu terus yang kedua yaitu lari dari zona nyaman belajar terbiasa dengan ketidak nyamanan itu menurut saya sangat penting karena jadi entrepreneur harus berani membuang waktu apalagi kan ini kita masih muda berani membuang waktu untuk main untuk nongrong terus berani membuang waktu untuk rebahan malas-malasan itu terus berani gak melakukan sesuatu jadi kita harus tetap melakukan sesuatu untuk kedepannya kemudian yang ketiga tuang ide kebangkan ide yang ada di pikiran teman-teman jadi kebanyakan kalau anak muda sekarang itu ide cuma dibayangin gak dilakuin ujung-ujungnya nanti cuma jadi hayalan semata jadi intinya kalau kalian punya ide bisnis itu langsung gerak cepat misal ada yang nanya gini ide bisnis saya ada cuman saya gak punya modal nah gini jadi kalau bisnis tanpa modal itu juga bisa contohnya kalian bisa membantu teman-teman kalian yang ingin membuka usaha kalian bisa menjadi salah satu tim dan nanti hasilnya di bagi dua atau kalian juga bisa bekerja dulu mencari pekerjaan sesuai bidang bisnis yang teman-teman inginkan kemudian lakuin ATM amati tiru modifikasi untuk usaha kalian ke depan jadi intinya berproses hasilnya ini juga gak instan maaf untuk PPT-nya gak muncul mohon maaf Kak Ella mungkin jaringan disini masih dikit susah apakah sudah muncul ya Kak sudah ini juga saya sudah buka laptop sendiri terima kasih yang tadi Mas belum selesai yang terakhir yaitu yang keempat jaga kesehatan mental pentingnya menjaga kesehatan mental dalam dunia bisnis ini kalian juga harus siap mental mental bisnis itu harus kuat gak boleh gampang nyerah karena nanti banyak yang akan kalian hadapi karena berdagang itu gak selalu laku gak selalu mulus kadang sepi pembeli kadang omset melejit terus sering rugi banyak terus sering juga untung banyak jadi kalau jadi pengusaha harus kuat mental dan next nah disini 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 ada langkah awal berwilang usaha ini versi saya yang pertama itu ada ide yang ide ini ada beberapa poin yang pertama itu menetapkan ide bisnis atau usaha teman-teman jadi harus yakin dengan produk yang teman-teman ciptain kemudian keinginan pasar kita harus melihat apa sih keinginan pasar yang dibutuhkan pasar jadi gak asal jual kemudian yang ketiga itu berani melangkah dan percaya dengan produk yang dibuat nah yang kedua itu start yang di poin start ini yang pertama ada modal kemudian yang kedua SDM nah ini banyak pasti buat yang udah berusaha kesulitan dalam SDM ini karena mencari karyawan itu sesuai kriteria kita itu cukup sulit kemudian tidak mudah bagi para pengusaha untuk mencari karyawan jadi ini caranya ya kita harus gerak cepat kita buka lawangan perjaan kita interview dengan kriteria apa yang kita inginkan kemudian start yang ketiga itu kita mencari tempat pasar atau target pasar yang kita inginkan cari tempat pasar yang strategis kemudian yang buat teman-teman yang kalau mau buka usaha di luar cari harga sewa yang murah nah yang keempat itu kalau mau jadi entrepreneurship itu harus punya ilmu kemudian yang terakhir yang poin kelima yaitu marketing marketing ini menjadi jantung bagi para pengusaha karena marketing ini sangat membantu dan penting dalam dunia usaha marketing ini sebagai tempat usaha teman-teman terus sebagai pendiri kita juga harus pandai menjual pergut kita dan memperkenalkan pergut kita ke masyarakat jadi kita harus belajar juga tentang penggunaan marketing yang baik apalagi ini teknologi lagi maju-majunya ya kemudian yang ketiga itu maintenance perusahaan nah ini poinnya yaitu ada meningkatkan kualitas nah disini setiap perusahaan pasti ada maintenance perusahaan jadi kalau kadangkan kita udahlah segini aja produknya nah itu gak bisa karena perusahaan itu memikirkan banyak orang wirausa itu memikirkan banyak orang di sekitar kemudian yang kedua itu menganalisa maintenance perusahaan yang kedua poinnya itu menganalisa nah dengan cara dianalisa ini bagian keugulan produk kita itu apa kemudian ya kita kembangkan produk kita itu mengembangkan produk yang akan kita hasilkan di kemudian nah yang ketiga itu inovasi produk kita inovasi lagi produk kita dan yang terakhir itu keistimewaan produk nah ini yang keempat development perusahaan ini ada poin yaitu pengembangan produk perencanaan kita butuhkan terus keistimewaan produk terus dikembangkan nah yang kelima itu yaitu resiko dan tantangan pasti di setiap usaha itu ada resiko dan tantangannya jangan bilang kalau usaha itu cuma ada penenangnya jadi pasti ada baik-buruknya ya teman-teman nah yang pertama itu resiko dan tantangan usaha itu ada pesaingnya persaingan sekarang itu sangat ketat di Biyo Lali sendiri di tempat saya usaha itu UMKM sangat banyak nah jadi kita harus pinter-pinter mencari customer dan meningkatkan kualitas produk kita nah kemudian resiko datang tangan itu ketika kondisi pasar tidak stabil itu sering terjadi kalau jadi gini teman-teman itu harus tahu grafik dalam usaha jadi tahu gimana pasar saat turun dan tahu gimana pasar naik biasanya ke desa yang hadirin peserta mungkin dari Kak Ella masih terkendala jaringan dimohon buduk penunggu sebentar ya ya itu ya maaf sinyal saya lagi tidak bagus next Kak nah ini yang penting berpikirlah jadi pengusaha jadi mencari uang itu emang mudah kalau kita udah terbiasa yang penting jangan berpikir jadi pekerja tapi berpikirlah jadi pemilik atau jadi pengusaha kemudian ini ada poin penghasilan jangan dari satu arah nah orang sukses itu tidak bergantung pada satu penghasilan dengar baik-baik ya teman-teman jadi kalau penghasilan masih dari satu arah kalau cuman misalnya kerja di kantor atau cuman ngandelin orang tua artinya kalian tidak bisa jadi orang kaya kalau ada yang gini tapi direktur bank itu gajinya besar mbak nah ya tapi kalau direktur gajinya besar pasti bisnis lain juga ada jadi dari gaji direktur sebut mesti menghasilkan usaha yang tadinya dibuat oleh direktur tersebut jadi intinya kalau ingin jadi orang sosial atau jadi orang kaya itu penghasilan jangan dari satu arah gitu next disini bicara skill skill ini dibutuhkan oleh seorang pebisnis skill itu juga bisa dipelajari skill yang pertama yaitu management skill karena management skill ini dimulai dari planning kemudian membuat konsep seperti apa kemudian komunikasi koordinasi pemacaan masalah kemudian juga controlling skill kemudian yang kedua ada networking skill jadi jangan malu untuk bertanya jangan malu untuk memulai kenalan dengan orang baru jangan malu untuk mencari tahu jadi kalian harus terus mengembangkan memperluas pengetahuan jadi dimana pun teman-teman berada tanya bagaimana memulai bisnis kemudian yang ketiga ada marketing skill nah ini perlu dibelajari seperti yang sebelumnya tadi tentang marketing karena ini penting banget zaman sekarang apalagi zaman semua media sosial semua teknologi ini sudah saling kontribusi banyak banget bertebaran jadi sebisa mungkin sekreatif mungkin kalau kalian sadari bahwa sekarang itu marketing yang lagi trending adalah di media sosial kemudian yang keempat yaitu human resources skill human skill ini bagaimana kita melihat seseorang menempatkan di tempat yang tepat sesuai karakter yang membentuk manusia menjadi lebih baik manusia ini diciptakan dengan berbagai banyak karakter jadi kadang-kadang kita perlu orang yang tepat di tempat yang tepat jadi bagaimana kita mempelajari human skill ini bagaimana kita menempatkan orang-orang yang tepat ini juga penting next nah ini berbicara goals jadi kalau teman-teman ingin punya usaha harus tahu tujuannya itu apa pasti teman-teman mendapatkan yang pertama itu untuk mendapatkan pendapatan lebih besar makanya itu kita harus selalu sadar lihat peluang kemudian tumbuhkan mindset keberusahaan itu dan juga pelajari skill skill yang tadi nah yang kedua untuk membuka lapangan pekerjaan pastinya kalau kita sudah jadi pebisnis kita juga akan membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang sekitar dan juga memberikan manfaat bagi orang lain next nah ini sedikit cerita memulai bisnis saya itu jadi awalnya saya memberikan sebuah brand atau kedai EFM ini berdiri tidak langsung instan melalui beberapa proses dan jadi kedai EFM ini berdiri pada tahun 2022 tepatnya satu hari sebelum saya ulang tahun jadi 9 April 2022 nah membuka kedai EFM ini juga tuntutan saya karena waktu itu kan saya mau KKN ke Karanganyar buat teman-teman angkatan saya pasti tahu jadi sudah tidak bisa bekerja lagi apalagi jualan online pasti susah waktu itu saya berpikir bagaimana caranya posisi lagi KKN tapi juga ada penghasilan nah sebelumnya kan saya juga pernah kerja di Kebak jadi saya sudah punya ilmu dulu walaupun orang tua saya juga mampu memenuhi kebutuhan saya tapi kalau sudah jiwanya entrepreneur itu susah teman-teman untuk tidak melakukan sesuatu hal yang menghasilkan uang dari gambar juga bisa dilihat bahwa membuka usaha itu harus berproses harus diperbaiki memberikan yang terbaik untuk customer intinya buat teman-teman yang mau punya bisnis itu pelan-pelan bisnis sekecil apapun nantinya juga akan besar secara sendirinya next ini berbicara tentang kendala dan masalah bisnis yang selama ini saya hadapi itu ada beberapa poin itu yang paling sulit itu menghadapi customer dengan karakter yang berbeda-beda kemaunya berbeda-beda kemudian menghadapi pesaing dalam bisnis ini kita juga harus hati-hati terus membagi waktu antara bisnis kuliah keluarga dan refreshing itu sangat sulit kemudian banyak yang gak suka karena kita hidup berdamingan jadi banyak orang yang gak suka kalau kita melakukan sesuatu yang gak ngerugi ini caranya kalau saya sedang mengalami masalah dan kendala ini yang pertama menjadi customer service dengan baik jadi tetap mengutamakan kualitas dan keramahan dan sopan santun terhadap customer kemudian utamakan attitude ini sangat penting kemudian berdoa dan minta bantuan pada Tuhan cari jalan keluar yang terbaik dan tetap ingat tujuan awal karena prosesnya itu sangat sulit jadi kita gak boleh menyerah next kesimpulan 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 dari tadi yaitu jangan ragu untuk memulai bisnis kemudian jangan takut mengambil resiko wujudkan ide bisnis fokus pada pengembangan diri terus tentukan tujuan atur strategi implementasikan gagal adalah bagian dari proses next oke sebelum kita mengakhiri sesi ini saya ingin membacakan sedikit quotes dari geogra lukas yaitu impian sangatlah penting anda tidak akan dapat meraihnya kecuali anda membayangkannya jadi intinya impian itu harus dikejar harus dilakukan jangan ditunda-tunda jangan buang waktu jangan cuma jadi hayalan itu saja sekian terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin sampai selesai saya kembalikan lagi kepada moderator wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada k.la ditasari sangat menarik sekali materi yang telah diberikan kunci berwirausaha menurut k.la ditasari yaitu jangan mudah baper kemudian lari dari zona nyaman kemudian tuang ID jalan kesehatan mental dan yang paling penting jangan ragu untuk memulai bisnis memasuki acara selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab kepada peserta webinar kami persen isin pertanya mbak oke ya perkenalkan nama saya wahyu jilestari dari prodiagri bisnis angkatan 21 nah pertanyaan saya ini pertanyaannya harus satu atau boleh dua untuk pertanyaan bebas kak wahyu oke izin izin bertanya yang pertama kan tadi mbak Ella juga menjelaskan tentang mbak Ella dulu udah punya maksudnya dari SMP udah punya latar belakang jiwa entertainer nah yang saya tanyakan kalau kita mau mendirikan suatu usaha atau apa ya suatu yang dapat menghasilkan uang itu harus punya niat dulu atau punya latar belakang seperti mbak Ella dulu kayak mencari pengalaman dan lain sebagainya dan pertanyaan yang kedua jadi kan kebetulan saya ingin membuka suatu usaha kecil yang menghasilkan uang karena pas waktu liburan merasa bosan nah terus terkadang saya bingung mau mulai dari mana dari membuat brand dulu atau membuat resepnya dulu padahal kan kalau misal kita membuat brand dulu itu kita bisa sambil belajar membuat resep dan sehingga nanti kalau ada orang yang semakin banyak kan jadi peluangnya banyak gitu loh mbak nah saya itu bingung mau bikin brand dulu atau mau cari-cari resep dulu gitu terima kasih oke terima kasih pertanyaannya cukup bagus ya mbak PL pertanyaan yang pertama tadi kan gimana jadi entrepreneur apa harus memiliki apa tadi pengalaman atau apa gitu ya jadi kalau mau mengindirikan bisnis atau menjadi seorang entrepreneur itu menurut saya itu dari diri masing-masing jadi kalau teman-teman mau berproses mau melakukan sesuatu hal yang baru itu itu bisa begitu jadi gimana ya enggak harus enggak harus enggak harus mempunyai latar belakang terlebih dahulu jadi itu sesuai tujuan awal dari teman-teman gitu kemudian pertanyaan yang kedua itu tadi apa harus membuat resep dulu atau brand dulu gitu ya kalau enggak salah nah izin menjawab kalau menurut saya itu juga tergantung dari teman-teman itu kalau dulu saya itu mendirikan kedai AFM itu saya sudah bekerja terlebih dahulu di kebab jadi saya setemak itu ATM amati tiru modifikasi begitu boleh-boleh saja kalau teman kalau Mbak PL itu mau langsung mendirikan atau tanpa brand dulu itu boleh tapi kita juga harus melihat pasarnya dulu terus melihat kualitas produk dari Mbak PL tapi kalau saran saya itu lebih baik kita amati dulu produk orang lain terus kita tiru dan kita modifikasi gitu terima kasih Mbak mungkin dari KPL apakah sudah cukup menjawab sudah cukup terima kasih mungkin dari teman-teman yang lain satu pertanyaan kembali mungkin teman-teman masih mempersiapkan pertanyaannya nanti mungkin bisa ditanyakan setelah pemateri kedua menyampaikan materinya kemudian memasuki acara selanjutnya yaitu pemateri yang kedua yaitu dari Kak Anissa Budi Handayani beliau adalah owner dari Budi Daya Jaya Farming beliau anak pertama dari empat bersaudara Moto Hidup Moto Hidup beliau yaitu tutup kekurangan dengan memilih satu kelebihan yang dapat dibagakan tak perlu lama-lama waktu dan tempat kami persilahkan kepada Kak Anissa Budi Handayani baik terima kasih untuk moderator sebelumnya cek suara apakah suara saya sudah jelas sudah kak jelas jelas oke baik ya selamat pagi teman-teman semua waalaikumsalam terima kasih terima kasih untuk Panitia yang telah mempersiapkan acara pada pagi hari ini dengan spesial sekali ya kemudian terima kasih juga untuk Brutna dan yang lainnya telah mempercayakan kami untuk berbagi sharing pada pagi hari ini baik teman-teman ini saya izin share screen ya sebentar apakah sudah terlihat sudah kak oke ini santai saja ya kita membahasnya nah perkenalkan ulang saya Anissa Budi saya dari Agri Business 2020 disini saya akan berbagi sharing saya tentang pengalaman saya dalam berbira usaha dan semoga bisa menjadi motivasi untuk teman-teman dan yang pasti teman-teman bisa menerapkan ilmu yang saya sampaikan dan bisa mengubah kehidupan kita lebih baik lagi ke depannya nah kita disini banyakan mahasiswa ya nah untuk itu kita harus tahu dulu apa alasan kita untuk kuliah nah itu harus kita ketahui dulu ya di awal sebelum kuliah kita harus tahu alasan kita apa dan mungkin teman-teman yang masih bingung alasannya kuliah apa itu harus ditentukan dulu nah dari survei itu saya menemukan alasan kuliah itu banyak sekali beragam ada yang cuma menutupi statusnya biar gak pengangguran ataupun ada yang memang betul-betul ingin kuliah mencari ilmu nanti dapat ijazah lamar kerja ada juga yang gak terlalu mempentingkan nilai yang penting saya dapat ilmu dapat pengalaman untuk masa depan saya nah ada banyak sekali latar belakang orang dalam kuliah nah yang pasti kita sebagai mahasiswa kita harus memiliki perbedaan dengan orang yang tidak kuliah nah kita harus punya rencana kedepannya kita mau seperti apa sih kita mau menjadi seorang yang bagaimana setelah lulus kuliah kita mau usaha atau kita mau kerja atau apa gitu ya kita harus rencanakan mulai dari sekarang nah kenapa kita harus berencana karena kita bisa memaksimalkan rencana itu agar nanti kedepannya kita bisa seperti apa yang kita rencanakan seperti saya ingin saya punya rencana kedepannya saya ingin menjadi pengusaha nah saya harus menerapkan rencana itu harus mempelajari dan harus menguasai skillnya nah tadi sudah dibicarakan sama Kak Ella ya tentang skill disinggung sedikit gitu nah ini saya singgung lagi dimana kita harus punya skill tertentu ketika kita kuliah kita harus mempelajari suatu hal agar kita punya skill gitu ya gak cuma kita nyari nilai aja gak cuma kita kupu-kupu ya kuliah pulang kuliah pulang gitu nah kita harus punya skill yang menjadi pembeda untuk kita dengan orang lain nah skill itu ada hard skill ada soft skill dimana hard skill itu adalah kemampuan kita dalam bekerja kemampuan kita dalam bidang tertentu contohnya kalau kita di agribisnis kemampuan kita dalam budidaya atau kemampuan kita dalam mengoperasikan komputer atau mengoperasikan alat itu agribisnis dan lain sebagainya nah hard skill ini juga nanti bisa kita buat untuk wira usaha kita nah kemudian untuk soft skillnya itu adalah kemampuan kita yang berdasarkan kepribadian kita nah ini yang paling penting ketika kita punya kemampuan kita punya kemampuan suatu kemampuan gitu ya nah tapi kita gak seimbangkan dengan soft skill kita itu sangat emang sekali sangat rugi nah soft skill ini seperti kita kemampuan dalam komunikasi dalam problem saving gitu menghadapi masalah kemudian cara kita mengatur waktu cara kita memotivasi diri kita untuk bisa maju itu seperti apa kemudian kecerdasan emosional nah ini yang paling penting karena sebagai anak muda itu pasti emosinya labil gitu ya nah itu harus kita pelajari agar nanti ketika kita sudah lulus atau masih kuliah pun kita punya kepribadian yang bagus gitu dan soft skill juga termasuk attitude juga termasuk soft skill kita harus menyeimbangkan antara keduanya punya kealian dan punya kepribadian yang baik nah gimana sih caranya kita bisa dapat hard skill dan soft skill yang bagus nah itu kita bisa dapatkan kita bisa ikut kursus kita bisa ikut training atau kita ikut organisasi kita mencontoh orang yang soft skillnya bagus kita belajar dari orang lain dan yang penting kita juga berani berkompetisi contohnya kita ikut lomba kita ikut organisasi BEM atau HMP dan lain sebagainya gitu ya nah apa sih pentingnya kita punya skill punya hard skill dan soft skill yang bagus pentingnya kita menjadi soft skill dan hard skill itu menjadi pembeda kita dengan orang lain nah saya yakin di forum ini gak semuanya itu pingin wira usaha ada yang pingin bekerja nah kita wajib untuk menerapkan atau mendalami skill-skill kita karena secara secara langsung ya kita tahu bahwa lowongan kerja semakin hari semakin turun namun saingan kita lulusan kita setiap harinya semakin bertambah nah ketika kita gak punya soft skill gak punya hard skill yang bagus gimana apa yang menjadi pembeda kita gitu nah untuk solusi dari langkahnya pekerjaan kita bisa berwira usaha dimana berwira usaha ini kita bisa membuka lowongan kerja untuk orang lain dan kita bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak gak apa ya gak takut di PHK dan lain sebagainya nah disini saya akan berbagi sharing tentang apa ya kak wira usaha saya itu sedikit berbagi sharing tentang wira usaha saya nah saya berwira usaha itu suka berwira usaha itu dari kecil memang memang latar belakang saya seorang wira usaha dari keluarga saya keluarga pedagang dan semuanya pedagang gitu ya nah itu sudah menjadi wira usaha dari kecil sama dengan kak Ilan nah bedanya dengan teman-teman yang gak punya latar belakang keluarga yang wira usaha apa gitu nah teman-teman bisa kembangkan soft skill dan hard skillnya tadi ya untuk bekerja atau yang ingin entrepreneur juga boleh nah berawal dari saya dulu tahun 2022 itu saya magang saya dapat kesempatan magang disana saya belajar banyak hal tentang organik nah itu memang minat saya di pertanian ya saya belajar tentang organik dan juga saya belajar tentang kehidupan banyak sekali belajaran yang saya dapat selama 4 bulan disana nah di tengah-tengah saya magang di waktu ruangnya waktu libur saya memanfaatkan waktu saya untuk belajar hal yang lain jadi saya gak cuma belajar di tempat magang saya tapi saya belajar juga di ini saya belajar tentang jamur tiram ya saya belajar dari hulu sampai hilir dari pembuatan bibit sampai ke oh itu pembuatan kulinernya sate jamur saya belajar langsung dengan orang-orang yang memang kompeten disitu kebetulan disana juga ada gitu nah kemudian disela-sela magang juga ketika ada waktu luang ketika akhir magang sudah sedikit slow waktunya banyak yang luang saya ikut dagang sendar saya ikut dagang cincau salju nah saya disana juga diajari bagaimana sih caranya bikin cincau yang ngezat cincau yang enak yang beda dari yang lain gitu nah dari ilmu yang saya dapatkan ini saya ingin menerapkan dalam kehidupan nyata saya agar mendapatkan penghasilan dari ilmu yang saya dapat di tempat magang saya memilih usaha pupuk organik karena ketika saya kuliah saya bisa tetap menjalankannya saya bisa jualan secara online dan di rumah bisa dibantu oleh orang tua nah ini ada foto dari mulai saya dulu ya mulai jualan organik itu seperti ini ini nah saya dapat modal dari usaha ini itu saya mengorbankan uang tabungan saya beli laptop saya memilih untuk membuka usaha daripada saya beli laptop itu meskipun saat itu saya sebetulnya butuh juga laptop tapi saya memilih usaha karena di pikiran saya ketika saya memilih usaha nanti saya akan bisa beli laptop tapi kalau saya beli laptop nanti saya belum tentu bisa buka usaha nah saya juga dapat kesempatan dimana dari ilmu yang saya dapatkan di tempat magang saya bisa sharing kepada para petani yang foto yang atas itu ketika dulu saya baru ikut-ikutannya sama kakak tingkat untuk belajar di kelompok tani pada 2021 kemudian 2023 saya ditugaskan dari dosen untuk wawancara ke petani saya hadir ke kepotan itu juga dan di sana kami berbicara bidang-bidang dan akhirnya saya diundang menjadi pembicara untuk memberikan pengarahan tentang pembuatan POC atau nah ini kemudian dari situ juga saya berkesempatan untuk mengikuti lomba yang sebelumnya saya itu tidak minat ikut-ikut lomba ya karena menurut saya itu ribet tapi dari ilmu yang saya dapatkan di tempat magang saya ikut tomba dan alhamdulillah dengan pimpinan muretnya tapi bisa lolos di final dan kami masuk ke 10 besar dan urutan ke-6 dari berbagai universitas dan dari berbagai provinsi nah teman-teman itu semua berawal dari hobi saya saya memang suka di pertanian ya nah alhamdulillah saya bisa masuk ke agribisnis di UDB mendapatkan biasiswa juga alhamdulillah sekali nah dari hobi saya ini ini foto saya ketika saya masih SMK dulu dan yang saya tunjukkan itu adalah pohon dari saya tanam sendiri dari biji yang saya makan dari bawah yang saya makan bijinya saya tanam nah dari hobi tersebut saya ingin dari hobi itu mendapatkan uang mendapatkan penghasilan dari hobi tersebut biar saya itu enak biar saya itu nyaman gitu dalam bekerja saya mencoba beberapa hal saya mencoba stek anggur saya stek martisa saya stek apapun agar bisa dapat penghasilan gitu ya dari situ tapi gagal semua gitu gagal semua tapi saya pantang menyerah saya mencari lagi celah-celah dan akhirnya saya magang di organik saya bisa buka pupuk organik gitu ya bisa buka usaha nah teman-teman semua itu berawal dari goals yang harus jelas apa sih tujuan hidup kita apa sih yang kita inginkan dalam hidup apa sih yang ingin kita capai itu harus kita tulis secara jelas gak bisa mengalir seperti air itu gak bisa kita harus punya tujuan yang jelas dulu nah ini ada sedikit contoh dari tujuan hidup saya siapa tahu teman-teman bisa mengambil gambaran bisa dicontoh ataupun yang lebih bagus lagi gitu ya dari apa yang saya tampilkan ini nah ini ada visi dan misi hidup saya karena saya seorang muslim saya mempunyai visi untuk menjadi wanita yang solehah kemudian saya punya visi menjadi wanita yang kaya kaya hati kaya ilmu dan kaya harta dengan kayaan saya tersebut saya bisa membantu orang lain lebih banyak lagi nah visi tersebut didukung oleh misi yang akan saya jalankan dimana teman-teman bisa baca sendiri ya disitu ada lima misi saya gitu untuk memujudkan visinya nah dari hal tersebut saya juga membuat kerangkah dimana ketika nanti saya lulus itu saya ingin apa sih sudah saya buat dari sekarang dan saya sudah bingungkan itu sudah sudah memikirkan itu sejak semester keempat nah setelah semester keempat saya bingung Alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk magang organik itu dapat pengalaman dan ilmu tentang bisnis-bisnis ini gitu nah ini saya ada rencana untuk bisnis pupuk ya yang sekarang sudah saya mulai jalankan saya juga ingin untuk bisnis pupuk yang terhih juga dan saya ingin bisnis cincau yang sudah saya paparkan disitu secara jelas saya inginnya seperti apa gitu usahanya kemudian saya juga ingin bisnis jamur gitu dari muka franchise dari jualan jamurnya yang masih murni dan lain sebagainya nah ini adalah goal saya nah teman-teman mungkin ada yang sudah memiliki goal yang jelas dalam hidupnya ya Alhamdulillah bagi teman-teman yang belum punya bisa dibuat dari sekarang karena goal saya ini berawal dari pikiran saya di masa lalu beberapa tahun yang lalu Alhamdulillah Allah memberikan jalan untuk saya bisa mencapai apa yang saya inginkan nah untuk mencapai hal yang kita inginkan menjadi orang yang sukses menjadi orang yang besar kita perlu menikmati yang namanya proses gak bisa tiba-tiba kita langsung sukses jadi orang kaya gitu gak bisa ya harus berproses dari yang awalnya kecil masih gak punya pengalaman kita belajar dan lain sebagainya nah proses itu harus kita nikmati jangan banyak protes gitu ya tuh kalau anak-anak muda sekarang itu banyaknya protes bisa ini protes bisa itu protes gitu ya kurang menikmati prosesnya nah saran saya teman-teman bisa menikmati prosesnya sabar-sabar-sabar ya dalam proses karena orang yang besar itu berawal dari proses yang berat biasanya dari proses yang berat nah proses yang berat itu adalah menentukan kita seperti apa sih kita layak gak sih kita jadi orang sukses itu dari proses kita nah sukses juga berawal dari pikiran kita dimana dulu saya berpikir saya pingin punya perkebunan dimana perkebunan itu organik ya ini pikiran saya sebelum saya kuliah saya pingin punya perkebunan yang organik karena saya sangat piris sekali dengan pupuk-pupuk kimia dengan hal yang anorganik yang berdampak buruk terhadap kesehatan sebelum kuliah saya berpikiran seperti itu saya pingin yang organik-organik sampai tanaman saya gak saya pupuk karena saya takut gitu ya gak pingin yang anorganik anti gitu nah kemudian setelah itu saya bisa masuk ke UDB ke api bisnis dan saya bisa magang kemudian sepertinya saya bisa punya bisa bicara di depan umum punya sedikit keberanian saya pingin menjadi seorang penyuluh dimana saya bisa berbagi ilmu kepada orang lain gitu nah Alhamdulillah Allah menuntun saya menuntun jalan saya untuk bisa menunjukkan apa yang saya inginkan seperti yang saya paparkan di awal tadi semuanya itu berawal dari pikiran kisah bayangkan kalau teman-teman pikirannya mohon maaf kurang bagus gitu ya kayak mengeluh tentang keadaan gak berpikir positif tentang kehidupan kita apa yang akan terjadi tuh karena semua itu berawal dari pikiran kita kita menjadi orang sukses pasti pikirannya positif jadi berlatih berpikir positif dari sekarang dan yang paling penting juga kita harus memperhatikan yang namanya perkataan karena setiap perkataan adalah doa nah ini saya buktikan sendiri ketika saat itu awal saya memulai usaha ibu saya bilang ke saya kalau usaha ini nanti balik modalnya satu tahun ya satu tahun yanis gitu nah saya punya saya bilang ke ibu saya gak bu ini nanti balik modalnya paling empat bulan udah balik gitu padahal itu gak punya bayangan dari mana balik modalnya itu gak punya bayangan alhamdulillahnya dari perkataan saya itu balik modalnya betulan empat bulan sebenarnya balik gitu nah saya ingat-ingat lagi saya pernah bilang kayak gitu ya nah ternyata perkataan saya menjadi doa yang terpucut nah saya sangat miris sekali dengan lingkungan sekarang tentang anak-anak muda yang ngomongnya buruk gitu ya kadang mengikuti tren contohnya saja yang saya sangat miris itu satu bodoh gitu ya banyak teman-teman saya yang bilang bodoh 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 gitu mengatakan dirinya bodoh mengatakan orang lain bodoh nah hati-hati ya teman-teman dalam berkata bayangkan kalau itu diijabah sama Allah gimana jadi bodoh beneran gimana nah itu jadi hati-hati dalam berkata karena perkataan adalah doa nah apa yang kita fikirkan apa yang kita katakan akan terwujud nah untuk menggapai impian kita kita perlu visualisasikan dengan jelas kita perlu peracang impian kita seperti apa kalau perlu kita tempel gambar impian kita kita yakini itu akan terjadi karena apa yang kita himpikan yang kita usahakan itu bisa jadi kenyataan nah yang tidak kalah penting adalah kita menyebabkan Allah atau Tuhan kita dalam segala hal ketika kita memulai usaha awalnya kita juga bilang sama Allah ya Allah aku mau usaha ini lancarkanlah usahaku ya Allah aku mau webinar ini ya saya juga curhat ke Allah ya Allah lancarkan saya agar saya bisa bicara dengan lancar dan apa yang saya bicarakan bisa dimengerti oleh orang lain nah itu segala sesuatu kita libatkan Allah dalam segala sesuatunya ya dan yang paling penting kita juga awali dengan doa agar nanti usaha kita jadi amal ibadah itu untuk kita nah teman-teman disini saya punya satu video dimana video ini menjadi motivasi untuk saya menjadi orang yang wira usaha yang sukses yang kaya dan mungkin bisa menjadi motivasi juga untuk teman-teman dalam wira usaha ataupun ketika bekerja nanti gitu ya nah ini ada salah satu cerita dari insinyur sholah hatiyah yang sukses dan teman-teman di atasnya sendiri ya ini silahkan maaf teman-teman tadi suaranya sudah masuk atau belum ya videonya halo kalau dipunya saya belum belum masuk belum masuk ya sebentar saya itu dulu kan emang saya udah muter tapi yang lainnya gak kedengeran gitu sebentar ini sudah masuk atau belum sudah sudah masuk mbak oke selamat menyaksikan siapakah insinyur sholah hatiyah ini mengapa kematian beliau menggembarkan kairu dengan pemakamannya yang dihadiri lebih dari sepengah juta orang mari kita simak kisah dari asosiasi universitas islam mesir ini alkisa dari kampung kecil bernama Tafahna al-ashrof distrik mitul gomir provinsi dakohliah mesir ada sembilan orang sarjana miskin lulusan fakultas pertanian lalu mereka pun sepakat membuat sebuah peternakan unggas sembari mencari mitra ke-10 namun mereka terbentur modal maka dengan sekuatan aga mereka kumpulkan dari hasil menjual tanah perihasan istri hingga meminjam meski tidak banyak terkumpul namun mencukupi untuk memulai usahanya pertanyaan tersisa siapa mitra yang ke-10 insinyur seolah satu dari mereka pun berkata aku sudah menemukan mitra yang ke-10 siapa kata teman-temannya Allah lanjutnya Allah akan menjadi mitra usaha kita yang ke-10 Allah akan mendapat 10% dari keuntungan kita dengan perjanjian Allah yang akan memberikan perlindungan dan pemeliharaan keamanan dari segala wabah penyakit akhirnya mereka pun sepakat kontrak kerjasama pun ditulis secara rinci dan dicatatkan ke notaris lengkap dengan peran mitra ke-10 tersebut tak disangka setelah satu musim bisnis mereka langsung meroket jauh dari yang dibayangkan sebelumnya lalu mereka pun kembali bersepakat menambah jatah keuntungan mitra ke-10 menjadi 20% di musim kedua dan begitu seterusnya hingga mencapai 50% lalu bagaimana keuntungan mitra ke-10 itu dialokasikan dimulai dengan membangun sekolah dasar islam putra lalu lanjut putri kemudian sekolah menengah putra kemudian putri tambah lagi madras alia putra lalu putri tapi karena keuntungan terus membanjir akhirnya dibentuklah baitul dan mereka pun mengajukan ke pemerintah untuk membangun universitas di kampung awalnya ditolak dengan alasan tiadanya akses bagi para mahasiswa tak berapa lama mereka pun mengajukan pembangunan universitas lengkap dengan stasiun kereta beserta jalurnya dengan biaya mandiri akhirnya permintaan ini disetujui dan pertama dalam sejarah mesir berdirilah sebuah universitas di perkampungan kecil semakin berkembang dibangun pula fakultas kedua ketiga keempat hingga asrama putri dengan kapasitas 600 kamar lalu asrama putra dengan seribu kamar tiket kereta api pun digratiskan untuk memudahkan transportasi menuju kampung tersebut tak cukup banyak itu dibangun Baitul Mal berikutnya hingga hilang kemiskinan di daerah tersebut dan program ini diduplikasi ke kampung kampung lain hingga bisa dikatakan tak ada kampung yang disinggai insinyur sholah kecuali akan dibangun Baitul Mal untuk warga bantuan pun diberikan untuk fakir miskin dan para janda pemuda pengangguran pun dilatih untuk mengelola perkebunan sayur hingga mandiri bahkan sampai bisa mengekspor ke negara tetangga pada saat panen raya seluruh penduduk dikirimi paket sayur di hari pertama Ramadan diadakan buka puasa bersama untuk seluruh penduduk desa mereka memasak dan hadir ke lapangan yang dipenuhi beraneka makanan disiapkan juga perabotan untuk gadis-gadis yatim yang ingin menikah dan ini semua merupakan sedikit dari banyaknya kebaikan yang dilakukan oleh insinyur sholah hingga pada akhirnya disepakatilah keuntungan perusahaan 100% untuk Allah insinyur sholah yang awalnya adalah salah satu mitra usaha berubah menjadi karyawan Allah dia hanya merima gaji namun dia memberikan Tuhannya syarat agar membuatnya hanya butuh kepadanya dan hanya meminta kepadanya inilah sosok insinyur sholah atiyah aktor utama kisah menakjubkan ini keikhlasannya membuat ia sama sekali menolak terkenal di media masa dan kini meski orang yang melibatkan Allah ke dalam bisnisnya ini telah wafat terbayang seluruh amal jarihnya yang selalu mengalir untuknya Masya Allah pertanyaannya akankah ini hanya menjadi sebatas kisah saja atau menjadi teladan bagi kita untuk mengikuti jejaknya baik teman-teman tadi kita sudah simak ya tentang videonya sangat memotivasi sekali menurut saya karena dimana beliau menghadirkan Allah dalam usahanya kemudian beliau juga peduli dengan orang lain nah dalam suatu hadis diriwatkan bahwa sesungguhnya Allah akan menolong seorang hambanya sama hamba itu menolong orang lain nah itu sudah terbukti dari insinyur sholah atiyah tersebut ya dan saya punya satu cerita tentang hadis ini dimana ketika saya merelakan uang laptop saya untuk membuka usaha saya beli laptop dari uang apa lagi itu kemudian saat itu saya memang betul-betul butuh dan mau uas teman saya itu minta ajar ke saya sedangkan saya sedih karena saat itu saya gak bisa dengan maksimal mengajari teman saya karena saya gak pernah praktek punya laptop saya berdoa ya Allah saya ingin saya butuh laptop karena saya mau membantu teman saya yang lain yang mau belajar dengan saya nah alhamdulillahnya Allah mengabulkan apa yang saya minta tadi karena apa karena saya memimpinkan orang lain karena sejak dulu saya itu berdoa saya pingin laptop gitu ya tapi Allah belum mengabulkan ketika saya berdoa untuk kepentingan orang lain alhamdulillah Allah dengan segera membantu saya mengabulkan apa yang saya inginkan nah video tadi juga berkaitan dengan tema hari ini ya dimana menjadi wira usaha dengan masyarakat baiknya kita seorang mahasiswa kita berwira usaha juga yang menguntungkan untuk masyarakat menjadi penolong untuk masyarakat juga baik dengan membuka luang pekerjaan ataupun kita juga berbagi sedikit berbagi dari reseki yang kita dapatkan ke orang lain nah itu tadi ya cerita dari kisah sedikit kisah hidup saya saya bisa seperti ini bukan berarti saya hebat tapi saya harus kuat karena saya adalah seorang anak pertama dari 40 saudara bagaimana kalau saya itu menjadi anak yang malesan saya jadi anak yang lembek bagaimana dengan adik-adik saya sedangkan adik saya mencontoh saya gitu jadi untuk teman-teman baik yang anak pertama ataupun yang anak terakhir pun jadilah pribadi yang terbaik hidup cuma sekali jangan jadi hidup yang biasa-biasa aja jadilah hidup yang luar biasa kita bisa kuliah itu adalah kesempatannya emas dimanapun kita kuliah dimanapun kita belajar itu adalah kesempatan emas dimana banyak sekali orang yang ingin kuliah tapi keterbatasan mungkin biaya atau dilarang orang tuanya atau ingin kerja dan lain sebagainya banyak orang yang pengen dan kita sebagai mahasiswa kita sudah bisa kuliah di UDP di kampus yang baik juga kita harus maksimalkan jangan jadi orang yang biasa jangan banyak mengaluh motivasi diri kita untuk menjadi orang yang besar berkumpul dengan orang-orang positif ambillah hikmah dari setiap keadaan belajar dari semua hal dari semua orang adalah guru dan semua tempat adalah tempat belajar mungkin itu saja dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Kak Anissa Budi Handayani sangat luar biasa sekali materi yang diberikan kesimpulan dari Kak Anissa materi dari Kak Anissa ini yang pertama selalu libatkan diri kita dengan Allah dalam segala hal apapun kemudian harus mempunyai rencana ke depan selalu maksimalkan rencana untuk usaha ke depannya harus mempunyai skill hard skill maupun soft skill dan menjadi wira usaha juga bisa berawal dari hobi langsung saja memasuki acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada seluruh peserta webinar pada hari ini waktu dan tempat kami persilahkan Kak izin bertanya ya Kak silahkan sebelumnya perkenalkan nama saya Dwi Nuruddi Arti dari Ulin Salatiga izin bertanya pada narasumber yang kedua baik Kak silahkan pertanyaannya apakah kita boleh meniru ide bisnis dari orang lain contohnya tadi kan Kak Nisa menjelaskan pas magang dia itu di waktu luangnya ikut membuat apa ya membuat apa orang lain itu dalam usaha jamur seandainya Kak Nisa udah lulus dari kuliahnya itu dia mau membuka bisnis seperti orang yang ditiru itu apakah diperbolehkan dalam hal bisnis atau tidak gitu Kak terima kasih baik baik ini saya jawab atau mau ditampungi dulu moderator mungkin langsung dijawab dulu saja Kak oke baik untuk jawaban dari pertanyaan tersebut apakah boleh kita meniru usaha orang lain jawabannya sangat boleh seperti yang dipaparkan Kak Ella tadi pakai ATM amati tiru modifikasi nah kita meniru tapi kita gak boleh menjatuhkan orang lain intinya itu nah untuk usaha yang jamur dan usaha cincau dan yang organik itu juga semuanya men-support saya untuk membuka usaha itu jadi mereka mengajarkan kepada saya cara-caranya dari yang rahasia itu diajarkan semua nah apakah boleh ya boleh nah itu bisa menjadi amal jariah menurut para yang saya pelajari itu beliau bilang gitu ke saya ini untuk amal jariah ketika nanti kamu melakukan saya dapat amal saya dapat pahala terus menerus atau bisa juga nanti kita buka usahanya itu gak satu tempat gitu ya misalkan usaha S atau apa bisa juga kita bukanya gak satu tempat atau satu tempat pun juga gak apa-apa gitu tergantung sih yang penting itu boleh sih boleh meniru orang lain pakai ATM mungkin itu saja jawabannya baik terima kasih mungkin dari Kak Dwi apakah sudah menjawab sudah kak terima kasih terima kasih kemudian mungkin dari teman-teman yang lain izin bertanya kak ya kak silahkan oke sebelumnya perkenalkan nama saya kurutu ayun disini saya akan bertanya kepada pembicara yang satunya yang sebelum Mbak Nisha boleh boleh kak 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 Ella ya iya pertanyaan untuk kak Ella kan dalam berwirausaha itu bukan sebuah hal yang mudah dan perjuangannya pasti sulit pertanyaan saya apakah perlu memberikan penghargaan untuk diri kita atas pencapaian berwirausaha yang dilaluinya terima kasih kak oke baik terima kasih untuk Mbak Ayun atas pertanyaannya izin menjawab dalam berwirausaha itu kan kita tetap butuh tenaga yang extra kita butuh pemikiran yang extra kan berwirausaha itu tetap mengurus tenaganya bagi kita sendiri jadi self reward atau penghargaan bagi diri kita sendiri itu sangat penting contohnya kita membeli barang atau sesuatu untuk membuat diri kita senang atau kita pergi ke suatu tempat atau kita mungkin bisa dari hasil kita itu tadi kita amalkan ke beberapa tempat atau ke infak itu kan bisa menyenangkan diri sendiri itu juga membanggakan diri kita sendiri jadi kalau jadi seorang entrepreneur atau wirausaha itu sangat penting untuk membanggakan diri kita sendiri dengan beberapa cara yang teman-teman lakuin terima kasih baik terima kasih Kak Elal mungkin dari Kak Ayun apakah dari Kak Elal sudah menjawab pertanyaannya sepertinya sudah terima kasih terima kasih mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin ditanyakan terima kasih silahkan teman-teman saya izin bertanya Mbak iya Kak silahkan perkenalkan nama saya Kak Abdullah Ridho Murtado dari Agri Bisnis 2022 izin bertanya apa yang bisa dilakukan untuk membanggikan kembali jiwa usaha setelah menemui kegagalan mungkin itu bisa jawab sebelumnya Kak Abdullah izin bertanya ini pertanyaan untuk kedua pemateri atau hanya salah satu mohon maaf saya izin bertanyaan ke Mbak Anissa Puji terima kasih oke siap ya izin menjawab pertanyaan tadi ketika menghadapi kegagalan bagaimana cara memotivasi diri kita nah untuk memotivasinya pertama kita harus tahu dulu bahwa gagal itu adalah belajar kita belajar gagal itu bukan berarti akhir dari segalanya gagal itu adalah gimana sih kita mengambil hikmah dari kegagalan tersebut dan yang pasti kembali lagi bahwa gagal itu sudah diatur sama Allah ya gimana kita harus jari hikmah di situ kita gagal berarti kita harus mencoba lagi hal yang lain jika saya gagal mencoba-mencoba seperti saya setek anggur saya setek markisa yang kecil-kecil itu ya contohnya itu saya nggak pantang semangat saya mencoba lagi mencoba lagi hal yang lain hal yang lebih itu saya mencari tahu kegagalan itu dari apa sih faktornya apa saya cari tahu faktornya apa mungkin bisa dicari dulu memotivasinya kegagalan bukan berarti segalanya habis gitu nggak ya gitu buat cari faktornya faktornya apa yang mempengaruhi lalu buat semangat untuk maju itu jawaban dari saya apa masih bingung halo kak Abdullah apa kurang jelas jawaban dari saya atau ada masukan atau ada lain insyaallah sudah cukup kak ya jadi intinya kegagalan jadi motivasi ya untuk terus maju mencoba lagi kalau wira usaha kan pantang menyerah nah itu yang mindsetnya yang dijelaskan kak Ella itu diterapkan ya pantang menyerahnya coba coba sambil berdoa mungkin apakah sudah menjawab kepada kak Abdullah sudah cukup kak baik terima kasih mungkin satu pertanyaan lagi sebelum saya menyerahkan acara lagi ke pembawa acara kepada teman-teman yang ingin bertanya kami persilahkan cek 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 iya kak dengar ya kak ya saya mau tanya sama pemaat dari yang kedua iya silahkan kalau tadi kan apa bisnisnya itu ya pertanyaan yang pertama tadi dari mbak Dwi bahwa meniru ya meniru bisnis orang lain itu boleh gitu ya terus trik kita misalnya kita kita mau gini misalnya ada teman kita ada bisnis ini teman mbak boleh gak aku tiru gitu ya bisnisnya terus saya ajari saya ajari gitu kan terus saya ajari tapi ya tadi ya seperti mbak Nisa bilang kan untuk amal jariah juga terus ini kita gimana apa ya ini loh misalnya kita untuk mempertahankan bisnis kita sendiri ini gimana triknya triknya kita biar tetap aman gitu biar tetap jalan tapi kita tetap bisa berbagi bisnis kita juga ke orang gitu gimana ya mbak baik terima kasih pertanyaannya pertanyaan yang sangat bagus nah ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh juri saat saya lomba dulu nah jawabannya kita ketika saya misalnya saya saya buka usaha kemudian ada orang lain yang meniru nah caranya gimana biar bisnis kita itu tetap tetap gitu yang gak bubar gara-gara kita berbagi ke orang lain nah kita bisa kerjasama dengan orang itu saya kalau saya bisa bekerjasama dengan orang yang bikin pupuk lain kerjasama saya memasarkan nah contohnya seperti itu jadi saling kerjasama gitu kak ya betulnya sih seperti itu kan gak mungkin juga orang yang kita ajarin terus dia merugikan kita kan kalau punya hati gak mungkin kan ya gitu gimana atau masih ada tanggapan lagi dari kak Diat baik kak ya biasanya sih orang gitu ya apa ada yang punya hati ada yang enggak oke terima kasih ya kak ya sama-sama baik terima kasih kepada peserta yang hadir webinar pada kali ini sebelum acara saya serahkan ke MC kepada tidak penanya dimohon untuk mengisi di kolom chat karena nanti akan ada hadiah dari pihak panitia tiga penanya yaitu kak Wahyu Puji Lestari kemudian kemudian kak Dwi dan kak Puratul Ayun kak siapa dimohon yang merasa bertanya dari pertama sampai ketiga mengisi chat di kolom terima kasih kepada pemateri pada hari ini sangat hebat dan luar biasa sekali dari pemateri yang pertama kak Ella Vitasari sangat menarik sekali materi yang telah diberikan dan kak Anissa Budi sangat bermanfaat sekali materi yang telah diberikan pada acara kali ini semoga acara kali ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat membangun jiwa semangat kita untuk berwirausaha saya Faradila Fatwa selaku moderator pada hari ini pamit undur diri acara selanjutnya saya akan serahkan kembali ke pembawa acara terima kasih acara selanjutnya adalah sesi foto bersama kepada seluruh peserta dimohon menempatkan diri dan mengaktifkan kamera sekali lagi dimohon untuk seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera terima kasih Alhamdulillah Rambu Alhamdulillah Rambu 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 Terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang telah menghadiri acara ini semoga dengan keselenggaranya acara ini dapat menambah wawasan pemahaman dan pengetahuan kita semua saya Miranti Rizki Marita mewakili seluruh panitia memohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan dalam pelaksanaan maupun penyampaian ataupun terdapat kutur kata yang kurang berkenan di hati sekian marilah kita tutup bersama acara ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama menghindarkan mengingatkan untuk menyisi absensi sekian dari saya terima kasih mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alaykum Alaykum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh Alaykum 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 Terima kasih.